Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku bersyukur jika Uni Eropa tidak ingin membeli kelapa sawit Indonesia. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri penutupan Kongrespan di Jakarta pada Sabtu 24 Agustus. Prabowo menjelaskan hal tersebut dirinya sampaikan langsung di depan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Prabowo mengatakan bahwa Macron sempat membicarakan terkait kebijakan boykot kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa. Keesokan harinya, Prabowo mengaku dirinya bertemu jajaran pengusaha Perancis dan memahami kebijakan Uni Eropa atas embargo kelapa sawit. Prabowo pun menyampaikan bahwa Uni Eropa menuduh Indonesia melakukan perusakan hutan sehingga memboykot kelapa sawit Indonesia. Mereka yang datang ke kita, mereka rusak hutan, habis itu kita yang disalahkan. Saudara-saudara sekalian, saya katakan kalian mau larang kelapa sawit kita masuk ke Eropa, saya katakan thank you very much, terima kasih. Terima kasih. Kami akan gunakan kelapa sawit kami untuk kepentingan rakyat kami. Kami akan suasembada energi, saudara-saudara. Di sisi lain, pemerintah akan menyelesaikan uji coba komersil solar berbasis sawit dengan kadar 40% pada Desember 2024. Dikutip dari Bloomberg, selasa 20 Agustus 2024, perluasan bahan bakar minyak solar berbasis sawit ini sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kementerian menyatakan bahwa Indonesia berencana meningkatkan campuran biofuel berbasis kelapa sawit dengan solar menjadi 50%. Terima kasih telah menonton!